selamat menikmati seperti jari-jari sepeda ini jari-jari sepeda bekas ini jari-jari sepeda ini saya temukan di depan sebuah toko sepeda bekas yang belum buka tentunya dan saya rasa ini adalah sudah dibuang oleh pemilik toko jadi saya bisa gunakan jari-jari sepeda ini bahan pertama sudah saya temukan sekarang kita lanjut untuk cari bahan berikutnya kita menuju sebuah tempat tukang perabot semoga kita mendapatkan bahan yang kita perlukan disini halo bos untuk mencari bahan yang saya perlukan saya ditemani oleh bapak-bapak yang bekerja di tempat ini untuk berdialog dengan bapak ini saya menggunakan bahasa minang akhirnya saya menemukan bahan yang saya perlukan namun bahan ini harus saya modifikasi lagi agar tampilannya lebih bagus dan sesuai untuk keperluan saya saya minta buantuan kepada bapak yang bekerja di tempat ini untuk memegang kamera saya agar bisa melesuting saya pada saat saya memodifikasi bahan ini saya menggunakan katam atau alat suguh untuk membuat efek trimer pada sisi bahan ini bagian yang sudah saya suguh atau saya katam saya amplas sehingga lebih halus atau lebih rapi pada sisi tersebut sebagai seorang pelaku DIY atau yang suka membuat alat-alat sendiri kita dituntut untuk terampil dalam menggunakan alat-alat yang kita gunakan akhirnya saya mendapatkan apa yang saya perlukan oke pak terima kasih oke pak terima kasih oke pak terima kasih sudah saatnya kembali pulang untuk melanjutkan pekerjaan si hitam sudah menunggu di depan dan kota padang pagi ini gerimis dan mungkin juga akan turun hujan saya harus bergegas pulang saya sampai di rumah saya lanjutkan pekerjaan dan saksikan videonya sampai selesai saya ukur dulu posisi lubang tempat berdiri nanti jari-jari sepeda sebagai standnya stand helper lalu saya gunakan bor tangan untuk membuat jalur skrup nanti bor yang saya gunakan adalah bor cordless jadi cukup di charge lalu digunakan dalam menggunakan alat-alat seperti ini sahabat harus tetap jaga keselamatan kerja atau safety first selamat menikmati selamat menikmati oke jalur skrup sudah selesai dan kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya demi keselamatan kerja bor yang sudah tidak digunakan sebaiknya diposisikan sebagai netral sehingga tidak pada saat digunakan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau jika perlu dilepaskan saja mata bor tersebut tahap berikutnya kita membuat sebuah bentuk lingkaran kecil pada ujung jari-jari sepeda lingkaran pada ujung jari-jari sepeda ini dimaksudkan untuk sebagai dudukan skrup nanti dikayu akhirnya dengan kesabaran dan keulitan akhirnya besi ini bisa dibuat lingkaran atau sebuah lubang sudah terbentuk saat ini lubang yang terbentuk inilah yang menjadi sebagai jalur masuk skrup dan akan ditancapkan pada kayu dengan menggunakan bor skrup dikencangkan posisinya pada kayu setelah jari-jari sepeda terpasang pada kayu maka saatnya membentuk jari-jari sepeda tersebut untuk tegak lurus ya setidaknya miring sedikit rait pada saat asyik bekerja tiba-tiba rait datang ini artinya pekerjaan ini harus segera diselesaikan karena jika rait sudah ikut bekerja artinya pekerjaan ini akan lebih ramai nantinya inilah salah satu alasan mengapa saya selalu mengutamakan keselamatan kerja atau safety first karena pada saat kita bekerja tiba-tiba mungkin ada datang anak kecil atau siapapun yang mendekati kita ini adalah penampakan setelah selesai pemasangan besi atau kawat dari jari-jari sepeda ini dan saya sudah menambahkan juga lem pada bagian skrup langkah terakhir adalah pemasangan jepitan jepuran kain pada bagian ujung atau bagian atas dari jari-jari sepeda ini untuk detail pemasangannya silakan saksikan video ini selamat menikmati pemasangan jepitan jemuran kain telah selesai jika kita perhatikan bagian ujung dari jari-jari sepeda yang memiliki seperti cantelan tersebut akan mengait kepada lobang yang ada di jepitan kain sehingga posisinya akan menjadi kokoh di jari-jari sepeda saatnya untuk menguji alat ini apakah sudah berfungsi dengan baik meski dengan alat seadanya dengan bahan seadanya sebuah karya sudah selesai dan inilah bentuk akhir dari karya kita hari ini selamat menikmati selamat menikmati demikian sahabat rangkaian video kita hari ini semoga video ini berfasat dan sampai ketemu pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.